Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang benang Benang apa aja sih yang dipakai untuk menjahit bukan di kamar operasi aja ya teman-teman Di GD ada, di ruangan ada, di ruangan rawatan ada, atau ruangan-ruangan tindakan juga biasanya ada benang untuk menjahit ya teman-teman Hekting ya, bagi teman-teman rekan-rekan seperjuangan ya walaupun berada di pelosok daerah Biasanya kita memberikan benang, kita harus tahu dulu nih indikator benangnya apa, sifat benangnya apa Ya, disini ada beberapa benang yang bakalan mungkin untuk awalnya aja benang ini Biar teman-teman tahu dasar benangnya dari sampulnya ya teman-teman Ya, disini saya akan menjelaskan beberapa benang, ada disini beberapa benang ya teman-teman Saya akan menjelaskan beberapa benang, yang pertama itu benang ini sifatnya apa Diserap dan tidak diserap, ya absorbable dan non-absorbable ya teman-teman Diserap dan tidak diserap, teman-teman harus ingat itu, benang-benang jangan dibilang operasi seperti sesar Itu pakai jahit lem ya teman-teman, jahit lem, ya kalau jahit ya jahit, lem ya lem gitu Bukannya, nggak ada yang namanya jahit lem ya teman-teman Oke, yang untuk SC itu benangnya berarti yang kita pakai untuk contohnya SC Benangnya yang kita pakai itu yang menyerap, ya nggak perlu kita buka lagi Dan pasiennya melihat di bagian sayatan itu nggak ada jahitan gitu Kok nempel aja gitu, padahal itu kita jahit ya teman-teman Terus selanjutnya, oke saya kasih ada peragaan Disini kita ngambil yang Vio ya teman-teman Vio, seperti gambar yang di samping ini Vio ini berarti yang diserap Ada tulisan absorbable ya teman-teman Ada lagi yang jenisnya itu yang tidak diserap Seperti sil Silcam Itu tidak diserap ya teman-teman Yang non-absorbable Dan ada lagi jenisnya T-Lane Atau Pro-Lane Atau Pro-P-Lane Ya yang silen-len gitu Yang ada len-lennya Berarti dia nggak diserap Ya Disini saya ngambil contoh Indikatornya Ya disini ada Vio tadi ya teman-teman Teman-teman bisa melihat disini Vio itu ada ukurannya 1 Ya ada 1 Ya itu adalah ukuran Ukuran benang dan jarumnya Ya Ukuran ini ada 2 macam juga teman-teman Ada yang 1 Ada yang Seperti ini 2-0 Ya Kalau teman-teman melihat Benang itu ada 0 nya Berarti isinya Semakin besar angkanya Berarti semakin kecil Benang dan jarumnya di dalam Tetapi kalau seandainya teman-teman melihat Angkanya cuma 1 aja 1 2 3 Atau 4 Ya berarti Semakin besar angkanya Berarti semakin besar isi dan benangnya di dalam ya teman-teman Ya Disini ada juga indikator Kita ada punya yang 10-0 nih teman-teman 10-0 Ya 10-0 ini Sangat kecil Jarumnya kecil Benangnya kecil Ini Pengeluaran Mereknya Nilon Ya Nilon Hampir sama dengan Prolen tadi teman-teman Ya Dia Tidak diserap Ya Biasanya 10-0 ini Kita makanya untuk operasi Mata Jahitnya pakai Mikroskop Karena Terlalu kecil Jarum dan benangnya Teman-teman Tidak kasat mata sekali Kalau seandainya kita Ada minusnya ya Nggak kelihatan ini benangnya Ya teman-teman Selanjutnya itu masalah Angka Tergantung besar Atau kecilnya Benang dan jarumnya Selanjutnya disini ada indikatornya 90 cm Ya Yang ini Yang view ini ada 90 cm 90 cm itu apa Ini adalah Panjang benang yang ada Di dalam kemasannya Ya teman-teman Panjang benang yang ada Dalam kemasannya Ada juga yang 75 cm 60 cm Ya tergantung dari kemasan produknya Tersendiri Ya teman-teman Selanjutnya kita melihat dari Sempulnya ini ada Nih ada jarumnya ya teman-teman Ada jarumnya Jarum ini ada yang Segitiga Ada yang bulat Yang segitiga biasanya cutting Kata orang cutting Kata orang cutting Bulat berarti teper Atau rembadi Ada lagi Ya tergantung di tempat teman-teman Ngomongnya apa Ya yang penting disini Indikator bulat dan segitiga ini Teman-teman harus tahu Ya harus paham Karena ini berpengaruh di saat kita menjahit Ya teman-teman Seandainya kita menjahit Pulit Kita kasih Benang yang bulat Atau jarum yang bulat Itu bakalan keras sekali kita jahitnya Ya Tetapi kalau kita kasih segitiga Itu bakalan mudah Jarumnya tajam Lebih tajam daripada yang bulat Ya Tapi jangan kebalik Di saat kita operasi usus Kita kasih benang yang segitiga Ya robek-robek Ya ususnya semua nanti Karena segitiga itu Memiliki tiga mata pisau Atas samping bawah Dan samping kiri kanan Ada Berarti ada tiga mata pisau Kalau yang bulat cuma satu titik aja Yang tajamnya Ya teman-teman Oke Selanjutnya Disini Ada Expired Expirednya Kapan Ini Teman-teman harus Pahami juga ini Expirednya Jangan dipakai yang expirednya Biasanya kalau expired itu Fungsi Kekuatan itu Udah mulai berkurang Ya teman-teman Kita harus Teliti juga Expirednya Ya Selanjutnya Sterilnya Ya disini ada Ada sterilnya Tulisannya ada yang steril Nih Ya Disini Di fikril ini Ada yang steril Ya ada tulisan sterilnya Teman-teman Fikril ini ada juga lagi Jarumnya yang melengkung Nih Biasanya kita pakai untuk laparaskopi Yang jarumnya seperti ini Laparaskopi Ya teman-teman Teman-teman Jangan Asal pilih aja Yang penting benang Kita jahit Enggak Ya teman-teman Dan satu lagi Ada juga benangnya Tolong ambilin benang Nomor dua Gitu kan Nomor duanya Apa ini Ada jahitannya Ada jarumnya Apa enggak Gitu kan Ya teman-teman Harus bisa Mentelaahnya Ya ada juga nih Kemasan yang Tanpa jarum Ya teman-teman Ini nomor dua nih Besar benangnya Itu besar Ya sesuai ukurannya Nomor dua Ya lebih besar lah Dari nomor satu Gitu ya teman-teman Tetapi karena dia tunggal Ingat lagi Kalau seandainya ada nolnya Semakin besar angkanya Ya semakin kecil Teman-teman Ya teman-teman Baiklah Untuk kesempatan ini Saya akan Menjelaskan benangnya aja Untuk kesempatan berikutnya Saya akan Mempraktekin Gimana cara menjahit Terus Apa aja sih Jahitan Namanya Ada contohnya aja sekarang Jahit matras Jahit satu persatu Seputikuler Ya Nanti kita Praktekin Cara menjahitnya Oke teman-teman Kalau seandainya Video saya bermanfaat Silahkan share Ke teman-temannya Jangan dilupa Like Subscribe And share video ini Teman-teman Oke Saya sudahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax